Oke aku akan menjawab semuanya tanpa aku tutup-tutupin. Aku kayak langsung diem, merenung doang. Aku cuman berpikir gini, selama hidup aku ini apa yang udah aku lakuin buat diri aku? Apa ya yang bikin gue bahagia? Sarwenda ungkap alasan dirinya gugat cerai Ruben hingga dibuat terluka. Kabar Sarwenda menggugat cerai Ruben onsu mengejutkan banyak orang. Salah satu sahabat mereka Anwar BAB ikut terkejut. Beberapa saat setelah mendengar kabar tersebut, Anwar BAB bertanya mengenai kondisi Sarwenda. Dia merasa khawatir dengan kondisi sahabatnya tersebut. Kini terungkap tiga penyebab perceraian Ruben onsu dan Sarwenda ternyata sering cekcok masalah anak. Belakangan kabar Ruben onsu gugat cerai Sarwenda cukup mengejutkan hingga jadi sorotan publik. Selama menikah keduanya kerap membagikan keharmonisan rumah tangga, namun tak disangka justru mendadak memutuskan bercerai. Ternyata selama ini keduanya menyimpan permasalahan rumah tangga hingga terjadi pertengkaran. Ruben onsu ternyata sering cekcok dengan Sarwenda sebelum akhirnya menggugat cerai. Pengacara Ruben onsu minola sebayang menyebut ada sejumlah masalah di tengah cekcok lainnya dengan Sarwenda. Di antaranya juga ada masalah anak. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Pasti semua rumah tangga pasti ada masalah. Saya kira Ruben juga. Sarwenda sebagai manusia biasa juga pasti dalam rumah tangga mereka pasti ada masalah. Tempun ini sudah stop komunikasi. Kalau ini memang masih berkomunikasi. Jadi ada hal-hal yang memang mereka ingin komunikasikan, baik itu mengenai masalah anak, mengenai masalah kelangsungan rumah tangga mereka. Diketahui Ruben onsu melayangkan gugatan cerai untuk Sarwenda di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada 9 Juli 2024 lalu. Bahkan sebelum gugatan cerai Ruben onsu terhadap Sarwenda itu mencuat, kabar keduanya sudah pisah rumah pun santer terdengar. Tak ayal, desas-desus Ruben onsu terlibat percekcokan dengan Sarwenda pun banyak beredar. Minola sebayang memberikan komentarnya soal kabar Ruben onsu dan Sarwenda yang disebut-sebut sering terjadi percekcokan. Menurut Minola sebayang, wajar saja terjadi keributan dalam rumah tangga presenter acara TV Brownies itu. Lebih lanjut, Minola sebayang menjelaskan, Ruben onsu dan Sarwenda telah mencoba menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara mereka. Namun sayangnya, keduanya memilih jalan untuk mengakhiri bahtera rumah tangga yang telah dibina sejak tahun 2013 itu. Dalam pemberitaan sebelumnya, Sarwenda dan Ruben onsu disebut-sebut sudah tak tinggal saatan. Kabar itu santer berembu setelah mantan member girl band Cherry Bell itu menjalani perawatan medis di rumah sakit. Bahkan pada saat itu, Ruben onsu dikabarkan tak menemani Sarwenda yang sedang menjalani perawatan. Komentar kuasa hukum Ruben onsu soal rumah tangga kliennya dengan Sarwenda. Sepulangnya, dari rumah sakit Sarwenda diketahui memilih tinggal di rumah adik perempuannya. Wenda, sapaan akrabnya, memilih tinggal di rumah adiknya agar mudah menjalani masa pemulihan pasca sakit.